What's up school fans, welcome back to Time Out Dan itu kemarin viewsnya udah sampai 15 ribuan Itu udah menurut gue udah cukup bagus banget Dimana kita tau hopefully one day berita basket tuh bisa nonton sampe ratusan ribu ataupun sampe jutaan Amin Jadi kemarin ini kita udah mengumumkan dimana Marcel Bonfield, woy jagoan gue ini Dan juga William Hardy akan bermain di kampus mana Kali ini geliran 2 pebasket putri nih yang gue ingin kasih tau kalian nih Mereka dari SMA akan pindah ke kampus mana Dan 2 nama ini menurut gue sudah cukup terkenal di Jakarta Even di Indonesia menurut gue Yaitu Angelic Tiao dan juga Safira Alifa 2 pemain ini menurut gue pas masuk ke Liga Mahasiswa Pasti bisa membuat impact di kampusnya mereka Dan kampus yang mereka pilih adalah Universitas Pelita Harapan Jadi mereka akan bermain untuk Eagles Basketball musim mendatang Angie dulu kita akan membicarakan Angie ini gue kemarin sempet ngobrol sama dia Dia kasih tau gue dia akan kuliah dimana Gue langsung kayak bilang No surprise Karena memang kita tau Angie ini SMA nya di UPH College Jadi dia udah gak usah pindah kompleks sekolah Lapangannya pun latihannya sama Jadi Angie ini di DBL Kita akan membicarakan DBL dulu Dia luar biasa banget Average-nya sekitar 28 point per game saat bermain di DBL Banten Dia pun kepilih jadi DBL MVP-nya di DBL Banten Dan juga ikutan DBL All Star ke Amerika Angie pun pengalamannya Wah gila sih luar biasa sih Dia bener-bener menurut gue apa ya A gifted scorer banget sih Dia udah membela tim nasional Indonesia juga U18 di Viva Asia Dan juga kemarin kepilih untuk ikutan NBA Basketball Without Border di Jepang Jadi Angie ini men Ini bener-bener salah satu pemain SMA cewek Yang menurut gue boleh dibilang Sangat tinggi nih kalau ada rankingnya Menurut gue bisa aja ranking 1 atau 2 di Indonesia sih Karena dia bener-bener unstoppable banget Dia bermain trip Dia nembak triponnya cukup oke Cukup konsisten juga Dan juga dia bisa bermain pose Jadi wah UPH sih menurut gue Bener-bener mendapatkan pemain yang Di tahun depan ini di Liga Mahasiswa ini Bisa membuat impact yang besar sekali So itu untuk Angie Sekarang kita pindah untuk Safira Nah Safira ini kita tahu main jadi jagoannya SMA Negeri 70 Jakarta Dia ini juga top rebounder Kalau nggak salah di BL Jakarta Jadi UPH ini sekarang menambahkan cewek dengan tinggi yang lumayan Menurut gue 174 cm Karena kita tahu untuk pemain center itu Di basket putri itu sangat susah banget dicari Mungkin ada beberapa aja Di event di Piala Serikandi Menurut gue Biasanya center kalau putri itu mungkin berapa ya tinggi Mungkin 180-185 Paling tinggi Jadi Safira menurut gue bisa bermain power forward Nantinya di UPH Gue yakin dia bisa dapetin rebound Dan juga block Dan juga pasti bisa bantu-bantu point juga Untuk UPH Karena mid-range nya Safira ini not bad banget sih Jadi UPH menambahkan 2 senjata baru Untuk menghadapi Liga Mahasiswa Dan mereka pun nih kayaknya udah mulai mau regenerasi Tapi yang pasti masih ada beberapa jagoannya Akan bermain juga musim mendatang Masih ada Leonita Masih ada Audi Satu lagi center nya siapa ya namanya Natasha ya Kalau gue nggak salah Waduh gue takut salah masih jemput namanya Tapi yang pasti ada center nya yang tinggi tuh Lumayan oke juga Walaupun mereka kehilangan jagoan gue Wah gue sedih banget nih Nggak bisa nonton jagoan gue lagi Regita Di Liga Mahasiswa Aduh Tata nih Gue kalau nonton UPH tuh Atau Banten kemarin tuh Paling semangat Liatinnya Tata doang Karena dia nembaknya jago banget Dan juga dia tuh leadership nya Oke banget sih Untuk timnya dia Dan Pemain-pemain muda UPH ini Wah tahun depan tuh Mereka pasti pengen banget Revenge Dimana kalau kemarin tuh Dia di Liga Mahasiswa Mereka tuh juara 2 Kalian tipis banget kalau salah Di final Jadi ini mereka pengen revenge banget Dan kita tau Mereka tuh rivalitasnya Dengan UEU tuh seru banget Dan kita juga nggak boleh lupa Ada Perbanas masih Wah Perbanas ini juga timnya Lumayan kuat juga So Liga Mahasiswa Putri Tahun depan juga harusnya Semakin menarik saja Itu pengumuman hari ini Gue masih menungguan Beberapa pemain nih Apalagi dari PPOP nih Gue masih nungguin nih Anak-anak PPOP Ngabarin gue nih Pada mau kuliah mana nih Gue masih belum dapet informasinya Jadi ntar gue udah dapet Pasti gue langsung bikin Video timeoutnya So thank you banget ya guys Yang udah support video gue Wah ini kita uploadnya Midnight banget nih Maaf banget ya Uploadnya sangat telat Dan pasti guys Thank you banget Yang udah nonton Jangan buat untuk like Jangan buat untuk comment And jangan buat subscribe Thank you guys for watching I'll see you guys next video Peace